Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sebelum kita jauh merenungkan firman ini yang akan kita baca hari ini Saya rindu mengajak kita semua terlebih dahulu untuk berdoa Mari kita berdoa Tuhan yang baik kami mengucap syukur untuk hari ini Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firmanmu Tolong engkau pimpin sertai kami Tuhan Supaya firmanmu ini boleh membuka setiap pengetahuan kami Membuka hati kami Tuhan Memberikan ide-ide baru Memberikan pengilhaman baru kepada kami Untuk kami lebih dan lebih lagi mengenal engkau Tuhan Terima kasih ya Bapak Berfirmanlah engkau dan kami siap untuk mendengarkan Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bagaimana kabarnya hari ini saya percaya kita selalu di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Saya sangat yakin setiap orang yang percaya kepada Tuhan Dia tidak akan pernah lupa menaruh setiap pengharapannya kepada Tuhan Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Sudah seharusnya kita bersiap untuk menjadi saksi-saksinya Kristus Yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa Menjadi saksinya Tuhan Itu adalah tugas dari setiap orang Kristen Tetapi sebelum kita bisa menjadi saksi-saksinya Kristus Secara pribadi hidup kita ini harus mengalami perubahan Sehingga kita ini bisa berdampak Memiliki dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini Mari kita baca Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 sampai dengan 13 Yesus mengutus ke-12 rasul Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roroh jahat Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikatan Ikatan pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada sesuatu yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka Demikian nats yang kita baca hari ini Dimana di dalam nats ini diceritakan saat Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya Dan kalau kita meneliti bacaan kita hari ini Ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya Tuhan Yesus juga memberikan mereka kuasa untuk mengusir roro jahat Dan memberi dua pesan juga kepada para murid ini Pesan yang pertama Tidak boleh bawa bekal apapun selama dalam perjalanan Bahkan uang saku pun tidak boleh Dan pesan yang kedua Misalnya murid-muridnya ini ditolak di suatu tempat Maka mereka harus keluar dari tempat itu Dan murid-murid ini juga harus membawa orang-orang ke dalam suatu pertobatan Sama halnya dengan kita Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai orang percaya itu Menjadi saksi-saksinya Tuhan Dan bisa membawa pertobatan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Atau membawa seseorang yang hidupnya itu sudah mengenal Tuhan Tetapi dia tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan Inilah yang menjadi tugas bagi setiap orang percaya Yaitu membawa mereka ke dalam pertobatan yang benar-benar kepada Tuhan Dan tidak hanya itu Kita juga punya tugas untuk membawa saudara-saudara kita Orang-orang terdekat kita Yang mungkin dulu sempat mau mengenal Tuhan Sempat mau percaya kepada Tuhan Tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan Dan itulah tugas kita Bawa mereka kembali kepada Tuhan Untuk itu sebelum kita ini menjadi saksi-saksinya Kristus Dan membawa orang untuk hidup benar Membawa mereka kepada pertobatan Maka pelayanan itu mulai dari dalam diri kita dulu Jadi sebelum kita melayani keluar Sebelum kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada Hidup kita itu lho Perlu untuk diperbarui Lalu bagaimana Bentuk pelayanan yang dimulai dari diri sendiri itu bagaimana sih Perhatikan ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 Dan berpesan kepada mereka Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat, roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki Tetapi jangan memakai dua baju Pelayanan yang dimulai dari diri sendiri yaitu yang pertama Apa yang baru saja kita baca ini Mengajarkan kita untuk kita mau Mulai mendisiplin diri Yaitu dengan belajar hidup bergantung kepada Tuhan Hidup bergantung pada Tuhan Dasarnya adalah iman dan percaya kepada Tuhan Tanpa iman, tanpa percaya kita pada Tuhan Sulit bagi kita itu untuk hidup bergantung kepada Tuhan Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya Ketika kamu mau menjadi saksinya Tuhan Menjadi saksi Kristus Maka tidak boleh membawa apapun Bekal makanan Bahkan uang saku pun tidak boleh Karena Tuhan Yesus ingin Murid-murid ini benar-benar mau percaya kepada Tuhan Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Nah Tuhan juga ingin kita melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh para murid ini Mungkin kita bersaksi kepada orang lain Kita menyarankan mereka Memberikan mereka solusi atau nasihat Jangan takut, jangan cemas Jangan khawatir tentang banyak hal Misalnya tentang keuangan Tentang masa depan Tentang pekerjaan Dan banyak hal Yang membuat kita itu punya alasan untuk takut Untuk cemas Tapi kalau kita memang siap Untuk menjadi saksinya Kristus Jangan hanya pandai untuk menasehati Tapi tidak bisa menjalankan Kita juga harus menjalankan Untuk menjadi saksinya Kristus Yaitu tidak lagi Hidup dalam kekhawatiran Ketakutan dan kecemasan Benar-benar hidup kita itu Bergantung kepada Tuhan Kalau kita sudah melakukan itu Di hadapan Tuhan Maka ketika kita memberikan nasihat Kepada orang-orang di sekitar kita Jangan cemas Jangan takut, jangan khawatir tentang pekerjaanmu Kalau kamu sakit Jangan takut Masih ada Tuhan Maka orang itu akan percaya Karena apa? Mereka sudah melihat Kita lebih dulu melakukan Kalau kita mau jadi saksinya Kristus Mari mulai tanamkan dalam diri sendiri dulu Di dalam hati kita Di dalam pikiran kita Kalau kita mulai cemas Kita mulai takut Kita mulai khawatir Tentang masa depan Tentang banyak hal yang menghantui kita Katakan di dalam diri kita Di dalam hati kita Masa depanku cerah Di dalam Tuhan Aku percaya Tuhan pasti buka jalan Atau katakan dalam diri kita Allahku itu loh Allah yang hidup Dia akan memenuhi Segala keperluanku Menurut kekayaan, kehormatan, dan kemuliaannya Kata-kata ini Sungguh Itu akan menguatkan dan menciptakan iman yang kuat di dalam diri kita Karena saya pun pernah melakukan hal yang seperti ini Ketika Tuhan izinkan saya bergumul Tentang keadaan keuangan saya Pada waktu itu Saya selalu katakan dalam diri saya Mungkin secara manusia Saya punya alasan untuk takut Saya punya alasan untuk cemas Tetapi pada saat itu Saya selalu menguatkan hati saya Menguatkan diri saya Menguatkan iman saya Setiap hari selalu saya katakan Allahku akan memenuhi Segala keperluanku Menurut kekayaan, kemuliaan, dan kehormatannya Itu terus saya lakukan berulang-ulang dalam diri saya Bahkan Saya seringkali katakan Masa depanku itu loh cerah Harapanku tidak pernah hilang di dalam Tuhan Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Ketika saya terus mengatakan hal yang seperti ini Ternyata itu Menjadi suatu obat yang baru di dalam iman saya Untuk saya lebih lagi bergantung Meletakkan harapan saya Di hadapan Tuhan Dan benar Saya mengalami satu mujijat yang Terjadi di luar pikiran saya Semua pergumulan saya Tentang keuangan saya pada saat itu Tuhan pakai seseorang yang saya pun tidak mengenal orang ini Untuk mencukupi semua yang kami perlukan pada saat itu Itu Menjadi perenungan buat diri saya ketika saya merenungkan ayat ini Untuk saya bisa menjadi saksinya Kristus Maka saya harus memulai dalam diri saya sendiri dulu Yaitu mendisiplin diri saya Untuk belajar hidup bergantung kepada Tuhan Supaya ketika saya menjumpai orang-orang yang seperti ini Yang pernah seperti yang saya alami Saya bisa bersaksi untuk mereka Tidak usah takut Tidak usah khawatir Karena saya sudah mengalami terlebih dahulu Apa yang Anda alami saat ini Itu yang pertama Hal yang perlu kita lakukan Sebelum kita menjadi saksinya Kristus Yaitu dengan melayani Memulai pelayanan itu untuk diri kita sendiri Apa pelayanan itu yang pertama Mulai disiplin diri dulu untuk belajar Hidup bergantung kepada Tuhan Dalam segala hal Apapun keadaannya Belajar untuk hidup bergantung pada Tuhan Orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan Setiap hari sekalipun secara kasat mata Kelihatannya tidak enak Sangat menyakitkan Dan tidak mungkin ada jalan keluarnya Tetapi kalau dia bergantung kepada Tuhan Dia akan memiliki iman Iman yang hidup Untuk percaya Bahwa masa depannya ada di dalam Tuhan Dan yang kedua Yang bisa kita kerjakan Untuk memulai pelayanan di dalam diri kita dulu Sebelum kita melayani orang lain Atau menjadi saksi Kristus Yaitu yang kedua Belajar menguasai diri terlebih dahulu Mari perhatikan ayat yang ke-10 Dan yang ke-11 Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat Kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ Sampai kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada suatu tempat Yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ Dan kebaskanlah debu yang di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Berteman dengan orang yang bisa menerima kita Itu sangat mudah Enak Tapi kalau kita berteman dengan orang yang Tidak suka dengan kita Atau tidak bisa menerima dengan kita Itu yang tidak enak Nasehat Tuhan Yesus di ayat yang ke-10 Sampai ke-11 ini Untuk murid-muridnya ini Memberikan kesan kepada kita Bahwa sebagai saksi Kristus Harusnya kita itu punya penguasaan diri Termasuk ketika kita tidak diterima Atau ditolak di lingkungan kita Mungkin pendapat kita ditolak Usul kita ditolak Atau mungkin kita sendiri ditolak Kalau kita mau jadi saksi Kristus Kita harus memiliki penguasaan diri Jangan marah Jangan balik menyerang Atau membalas perbuatan mereka Karena mereka telah menolak keberadaan kita Kalau kita ikut-ikut marah Ikut-ikut membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita Bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus Untuk orang-orang di sekitar kita Atau mungkin untuk keluarga kita sendiri Kita bilang kepada keluarga kita Sudahlah tidak usah marah Apapun yang orang lakukan atas dirimu Ampuni dia Kalau kamu ditolak Kalau kamu difitnah dalam suatu pekerjaan Ampuni dia Kita pintar menasehati Tetapi begitu itu terjadi di dalam diri kita Wah emosi kita langsung meledak-ledak Ada orang yang sedikit saja menyentil kita Sedikit saja menolak kita Maunya kita itu inginnya membalas Bahkan membenci Memutuskan membenci orang itu Itu yang tidak inginkan Maka dari itu Tuhan Yesus Memberikan nasihat kepada murid-muridnya Kalau kamu tidak diterima di tempat itu Ya pergi Tidak usah marah Harus ada penguasaan diri Tuhan Yesus tahu pada saat itu Bagaimana karakter murid-murid mereka Maka nasihat ini muncul Saya tidak bisa membayangkan Kalau pada saat itu Ketika murid-muridnya ditolak Dan murid-murid itu menjadi marah Apakah mereka bisa menjadi saksi-saksinya Kristus Tidak bisa Jadi bahan pembicaraan mungkin iya Tetapi untuk jadi saksi-saksinya Tuhan Dipertanyakan lagi Maka dari itu hari ini kita mau belajar Kuasai diri Jadilah tenang apapun keadaannya Sekalipun keadaan saat itu harus membuat kita marah Membuat kita memutuskan untuk membenci Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita Untuk bisa jadi saksinya Kristus Mulai dari dalam diri sendiri Layani diri sendiri dulu Tanamkan penguasaan diri dalam diri kita Kalau kita sudah punya penguasaan diri Saya percaya Kita siap untuk menjadi saksi-saksinya Kristus Yang dipakainya secara luar biasa Kita akan berani berkata Ampuni Jangan marah Jangan membenci Dan orang itu akan mengerti apa yang kita maksud Karena orang itu terlebih dahulu melihat apa yang kita lakukan Yang ketiga Bagaimana pelayanan yang dimulai dari diri sendiri Sebelum kita melayani keluar Yang ketiga adalah Memulai pertobatan diri sendiri Ayat yang kedua belas Disitu dikatakan Lalu pergilah mereka memberitakan Bahwa orang harus bertobat Dikatakan garis bawah yang harus bertobat Bagaimana seseorang bisa jadi saksinya Kristus Jika orang itu sendiri Masih hidup dalam dosa Masih mengenakan manusia lamanya Misalnya Orang ini masih suka gosip Orang ini masih suka hidup untuk menyenangkan diri sendiri Egois Atau mungkin masih hidup dalam dosa-dosa yang lain Dalam dosa perjinahan Dalam dosa sumpah serapa Kalau itu masih terjadi di dalam diri sendiri Di dalam diri setiap orang percaya Dan tidak mau bertobat Bagaimana orang ini bisa jadi saksinya Kristus Bisa berkata stop Jangan selingkuh Tapi dia masih melakukan perselingkuhan Jangan suka gosip Atau mengatakan sesuatu yang buruk Tentang orang lain Ternyata dia juga masih mengatakan Sesuatu yang buruk tentang orang lain Tidak bertobat sepenuhnya di dalam dirinya sendiri Maka pelayanan orang ini akan dipertanyakan Kalau hidup kita masih seperti itu-itu saja Hidup di dalam manusia lama kita Kita tidak akan pernah jadi berkat Dan bagaimana kita bisa membawa seseorang Untuk percaya kepada Kristus Atau paling tidak Membawa orang yang sudah lama Jauh dari Tuhan Datang kembali kepada Tuhan Kita tidak akan bisa membawa mereka Kembali kepada Tuhan Kita tidak akan bisa membawa orang-orang di sekitar kita Mungkin suami, istri, anak, atau saudara-saudara kita yang lain Datang kepada Tuhan Mempercayai Tuhan kembali Kalau hidup kita ini Tidak ada pertobatan Kalau kita sudah berkomitmen bertobat Berarti diri kita ini harus ada penyesalan Tidak hanya cukup menyesal atas dosa-dosa kita Tetapi harus disertai dengan Perubahan perilaku hidup Menjadi yang lebih baik Artinya Kita harus menjadi contoh yang lebih baik Kita selalu mengatakan Untuk keluarga kita Ayolah kembali kepada Tuhan Ternyata Kita sendiri Masih belum bertobat Kita masih suka marah-marah Masih suka berkata-kata kasar Bagaimana orang ini Mau datang kepada Tuhan Lawang kita sendiri saja Sebagai orang percaya Hidupnya masih seperti itu Tidak lagi bertobat Belum bertobat dalam pembicaraan kita Sehingga pembicaraan itu menjadi kasar Orang akan semakin jauh Bisa jadi orang ini akan membalik perkataannya Loh hidupmu sendiri juga masih seperti itu Kamu juga masih kacau Kamu juga masih suka Melakukan hal yang jahat di mata Tuhan Bagaimana kamu bisa membawa aku Untuk datang kembali kepada Tuhan Tetapi kalau kita sudah mengalami perkobatan Perubahan Yang baru di dalam hidup kita Di dalam roh kita Sehingga kita jadi berkat Maka tanpa bicara pun Orang itu akan membaca Membaca hidup kita Oh benar loh Orang ini dulu suka marah-marah Orang ini suka mabuk-mabuan Orang ini suka sekali bersina Tetapi sekarang Hidupnya benar-benar berubah Tidak lagi menyentuh hal-hal yang seperti itu Maka saya yakin Orang yang melihat ini Akan tergerak Untuk kembali Percaya dan bertobat kepada Tuhan Itu yang harusnya kita kerjakan Mulai pertobatan itu Dalam diri kita sendiri Saya tidak tahu Apa masalah Bapak Ibu Saudara semuanya Apa yang menjadi penghalang Apa yang menjadi dosa Bapak Ibu Saudara Kalau itu masih ada di dalam diri kita Untuk bisa menjadi saksinya Kristus Kita mau memulai pertobatan Di dalam diri sendiri Jangan lakukan lagi Apa yang membuat kita jatuh Di dalam dosa Jadi Bapak Ibu Saudara Dikasih Tuhan Kalau kita sudah melakukan Tiga hal tadi yaitu Mulai belajar hidup bergantung pada Tuhan Mulai belajar menguasai diri Dan mulai bertobat Di dalam diri kita Maka saya percaya Kita akan siap untuk menjadi Saksi-saksinya Tuhan Karena Tuhan sendiri yang akan menuntun Setiap langkah kita Untuk kita bisa menjangkau Suami kita Istri Anak Orang tua Atau bahkan teman-teman kita Yang belum Percaya kepada Tuhan Atau mungkin mereka Mulai menjauh dari Tuhan Mereka akan kembali Kepada Tuhan Asalkan pelayanan itu Dimulai dalam diri kita Sendiri dulu Mulai layani diri kita Perbaiki apa yang rusak Dalam diri kita Supaya kita siap Untuk jadi saksinya Kristus Membawa Keluarga terdekat kita Orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita kasihi Untuk kembali Mengenal dan percaya Tuhan Sepenuhnya Bahwa Tuhan Adalah Tuhan Yang hidup Dia adalah Tuhan Yang tidak hanya Menyelamatkan Tapi mampu Merubah Kehidupan Seseorang yang Sekalipun secara manusia Sudah rusak Parah Akan diperbaiki Menjadi hidup yang baru Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur Untuk hari ini Kami rindu Untuk menjadi saksi-saksimu Ajarkan kami Tuhan Untuk mulai Hidup bergantung Kepadamu Ajarkan kami Tuhan Untuk memiliki Penguasaan diri Bahkan Tuhan Tolong kami Sebelum kami Menjadi saksimu Tuhan Taruh pertobatan Di dalam diri kami Supaya kami Benar-benar bertobat Dan kami siap Untuk dipakai Menjadi berkat Membawa keluarga kami Datang kembali Di hadapanmu Tuhan Untuk itu Tuhan Kami memerlukan Engkau Dalam setiap langkah kami Kami memerlukan Engkau Untuk menuntun kami Dan biarlah Rohmu yang hidup itu Terus ada Di dalam hidup kami Dalam diri kami Untuk mengingatkan kami Ketika kami mulai Menjauh dari Tuhan Untuk lebih lagi Dekat pada Tuhan Ketika kami mulai Tuhan Hidup tidak benar Biarlah rohmu Yang hidup itu Mengingatkan kami Untuk kami Boleh kembali Hidup benar Di hadapanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami percaya Hari ini Adalah hari kemenangan Buat kami Setiap kami Yang sedang bergumul Tentang apapun juga Kami percaya Engkau akan Buka jalan Karena waktumu Adalah waktu yang terbaik Engkau tidak pernah Menunda-nunda Apa yang ingin Engkau berikan bagi kami Asalkan kami siap Kami percaya Maka kami akan Menerima setiap Janji-janjimu Terima kasih Tuhan Di dalam namamu Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa Esok hari Kita akan bersama-sama Untuk Merenungkan kembali Firman Tuhan Melalui channel Back to Bible Indonesia Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Bye-bye Bye-bye